oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel wong diso kegiatan wong diso oke guys kali ini aku akan membahas tentang perbedaan sapi babon atau sapi yang pernah melahirkan sama sapi doro yang belum pernah melahirkan itu perbedaan saat hamil guys oke kita lihat ini sapi darah ini hamil kesaran 7 ke 8 bulan itu sudah susunya sudah mentak atau montok guys jadi kalau sapi darah itu hamil 7 sampai 8 bulan itu susunya itu sudah melorot sebesar ini nah nanti kita lihat perbedaan susu babon atau sapi babon guys ini kan masih belum pernah beranak masih pertama kali jadinya susunya itu masih hamil muda itu sudah montok tapi kalau babon itu biasanya itu montoknya itu kalau sudah mau beranak oke kita lihat sapi babon guys kita berbeda ini sapi di tetangga ku oke kita lihat oke guys sekarang kita lihat sapi doro yaitu ini sapi belum pernah hamil sebelumnya ini hamil pertama kali dan ini sudah hamil kisaran 6 bulan guys nah hamil 6 bulan itu kalau doro itu sangat kelihatan susunya itu sudah montok susunya itu sangat kental nah kita lihat kemaluannya nah kemaluannya itu ada ini guys apa itu pelu-pelu itu berwarna kuning guys itu ini pelu-pelunya berwarna kuning tapi itu setiap sapi itu beda-beda ada yang tidak mengeluarkan dan juga ada yang sering mengeluarkan seperti ini nah ini tuh kuning kental itu hamil guys dan kita lihat lagi di sapi doro ini hamil 5 bulan ini guys ini juga montok malu-malu dia guys ini ini hamil 5 bulan guys tuh sudah agak montok susunya nah terus nah terus ini guys yang saya ingin kasih tau nih sebenarnya ini guys ini tuh hamil sudah 7 bulan ke 8 bulan jadi sudah 8 bulan jalan yaitu susunya itu masih sudah mulai turun tapi itu belum begitu montok beda sama video apa itu saya yang pertama tadi itu sangat montok sekali karena itu sapinya itu masih doro itu belum pernah melahirkan guys jadi kalau sapi doro belum pernah melahirkan saat hamil itu hamil 7 bulan sampai 8 bulan itu susunya itu sudah montok sudah mangka-mangka istilahnya guys ini sudah besar sekali susunya nah ini ini hamil padahal ini hamil biasanya kalau sapi babon itu susunya itu akan montok itu pada saat umur 8 9 bulan tua jadinya itu pada saat mau melahirkan jadi itu tuh kalau sudah mau melahirkan susunya itu akan sangat montok ini susunya sudah mulai turun tapi belum montok kalau perutnya itu sudah besar sekali karena sudah hamil 8 bulanan itu perutnya sudah gandul kalau ini 6 bulan aduh sekitar yang 7 kalau yang 2 ini masih tanda tanya oke guys sekian dulu dari saya dari channel Wong Tiso jumpa lagi di video-video saya selanjutnya oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati